Ini gimana untuk kita bisa lebih mengedepankan epistemologi? Gimana bos? Epistemologi itu pak Gita kan bagaimana cara kita tau apa yang benar dari apa yang salah Epistemologi begitu Dan itu kenapa dibutuhkan dalam semua level di sebuah negara Terutama di kepemimpinan adalah supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah praktis Saya datang kemari agak sedikit Ilek karena Udaranya agak kotor Ya begitu, ini beberapa hari ini ya Saya liat komentar anda di Iya Jadi itu masalah praktis yang kemudian orang bertanya, bagaimana cara kita menyelesaikan Dan kebetulan masalah seperti itu adalah masalah saintifik Gimana caranya kita memodelkan polutan dispersion di city, bagaimana caranya kita memberikan bukti Bahwa tanam pohon itu punya perbedaan karbon, sink segala macam Yang kita liat di Indonesia terutama dalam kapasitasnya ketika di ekspos ke masalah seperti ini adalah tidak adanya atau kurangnya Para ilmuwan yang berbicara Atau terlibatnya para ilmuwan berbicara Padahal ini masalah saintis Masalah banjir segala macam itu masalah saintifik Jadi kita harus mengharus utamakan pola pikir saintifik ke situ Pola pikir saintifik itu yang seperti apa? Pola pikir saintifik itu adalah pola pikir yang berbasis eksperimen Pola pikir yang berbasis skeptisisme Pola pikir yang tidak berkonklusi 100% seperti itu Nah kalo di Inggris pada waktu pandemi yang juga adalah kritis Disitu chief medical officer nya itu Profes Chancellor University of Nottingham Namanya John Van Tham Dia bicara, dia punya otoritas saintifik di belakangnya I'm a doctor, I'm a medical doctor, I'm a professor So public knows that for everything that gets stated in the public That there is a scientific underline behind it There are credible papers behind it Jadi ini adalah wake up call ya Karena polusi itu adalah precursor masalah yang lebih besar Kelima change dan segala macam Dan Indonesia harus fasih berbicara sustainability Yang semuanya adalah masalah saintifik Jadi saya lihat Jepang leading di bidang-bidang yang sifatnya Yang kita coba lakukan disini adalah selain berbicara tentang hal itu Tapi juga membawa agar institusi dan institusi mulai bekerjasama di bidang itu Kita membuka celah untuk mereka berkolaborasi Supaya riset itu mengarah ke penyelesaian masalah-masalah satu Itu masalah interdisipliner Masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya seorang Mecanical engineering, epistemologinya mecanical engineering apa? Gak mungkin suruh menyelesaikan semua masalah kan Jadi ini perlu ada dialog dan bukan hanya antara akademisi Saya mau lihat bahwa di UK itu ada The Royal Society The US National Academy of Science Di Indonesia ini ada Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Akademi Ilmuwan Muda Indonesia They have to start taking the lead role They have to talk with policy makers They have to advise on behalf of scientific community What's the new epistemology moving forward Dunia ini digerakkan oleh self interest Pak Gita bicara tentang keterbukaan tadi Saya mau terbuka sama orang yang punya gunanya buat saya Sedikit banyak ada itu That's how business is done Okay Permasalahannya adalah komunitas akademik itu gak punya konstituensi Gak punya suara dalam politik Okay Berapa banyak ilmuwan Indonesia Mbak Gita bisa bawa Mbak Sasti Bisa bawa ke Senayan Poinnya ke situ Keterbukaan betul Antar komunitas itu sangat diperlukan Saya mau melihat ada peran bagi Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Untuk bicara duduk bersama dengan presiden Mengatasi masalah-masalah praktis yang merupakan realm dari masalah sains Seperti polusi Seperti segala macem Kalau tidak Kebijakan kita akan reaktif dan latah Seperti itu Indonesia ini punya comparative advantage yang sangat besar Indonesia adalah negara kepulauan Dari segi planologi, kewilayahan Kita mengambil kiblat Continental approach Laut itu dilihat sebagai pemisah bukan penghubung Seperti itu kan Kebijakan Tadi dibilang makan nasi segala macem Suasen pada pangan Itu masih belum Menghormati Indonesia sebagai negara bahari Di Sumbawa 20 tahun terakhir Itu 20 ribu kali luas lapangan bola Equivalent hutan Habis Karena ditanemin jagung Itu adalah isu saintifik disitu Sungainya kecil, pendek, banjir Imigran yang bikin jagung disitu Akan mulai mempengaruhi sosiologi yang membentuk Madu Sumbawa dan peternakan Sumbawa itu Tadinya sangat bergantung pada Hal-hal seperti itu Kita harus punya narasi sendiri Sains according to Indonesia Saya Bidang saya ilmu bumi Pak Gita Ilmu bumi Itu berhutang banyak pada Kesultanan Jogja Pada Jawa Tengah pada waktu itu Jadi ketika para ilmuwan kolonial Datang ke Indonesia Tangannya dituntun oleh ritualist Okultist Bahkan kesultanan Jogja Untuk mengambil Tempat Mengambil data Di tempat-tempat yang ada ritualnya Ketika konsepsi deterministic science Seperti ilmu bumi itu Mulai Berlandaskan seismologi Segala macem Orang-orang Jawa itu menganggap Volcano, gunung berapi Itu entitas yang hidup tuh Dimana Kegiatan Tektoniknya adalah Detak nafas Nyanyi Rorokidol itu Bukannya hidup di dalam Laut Dia adalah laut itu sendiri Gitu ya Ada poros relationship Antara kesultanan Jogja Dengan geological process Yang ini adalah cikal bakal Ilmu bumi Yang saya nikmati Di Imperial College Di London Di Royal School of Mind Tapi dunia gak tau itu Karena kita gak Kita latah berkebijakan Kita gak tau Bahwa konsepsi ilmu bumi itu Berhutang banyak dari Indonesia Orang bicara tentang Medisin kanker baru Itu harus Tau Dari mana dia dapat Algae-algae yang Hidup di sekitaran Coral Reef Kemarin kita bicara Ada berita tentang Pulau yang mau dijual Di New York Di Sotheby Disitu kan Tapi isu yang Ramai di masyarakat Adalah nasionalisme Bukan isu Bahwa Coral Reef itu Harus Diperhatikan Australia Dan Indonesia Itu dua negara Yang Coral Reefnya Sangat-sangat Intek Isu tentang Social Studies Misalnya Indonesia adalah tempat Dimana ada 700 bahasa Di NTT BNTT itu adalah Tempat dimana Austronesik language Itu bertemu Di situ Sangat sulit Untuk membawa Multi language Dalam satu Stable political umbrella Saya pernah bilang Bahwa Belgium Punya empat bahasa Ada vakum kekuasaan Selama berapa tahun Dari tahun 2010 Kenapa kita bisa Dan kita tidak Bagi ilmunya Pada dunia Ada Brand kita sendiri Supaya kita tidak Latah berkebijakan Kita Atur negara kita sendiri Kenapa kita Konsentrasi Kepada Land based Electric vehicles Itu negara Kepulauan Kenapa kita tidak Invest banyak Perahu listrik Atau Short hold Domestic aircraft In electric Seperti itu Nah Sepanjang Saya Saya Dari Bottom up The devil In the detail Karena kan Konsepnya Bagus Memang Kalau bisa Ilmuwan Yang di luar Yang di dalam Mas Agus Ada Mas Agus Banyak cerita-cerita juga Tapi saya kasih Tengah Tengah Bacama Bacama Boawat